Ini yang menjadi problem, gak pernah kepikiran kan selamanya kita pikirin fokusnya di packaging, di plastik dan segala macem, tapi ternyata yang gak keliatan itu loh yang udah disirem masukkan ke selokannya itu yang kita gak pernah ngeh gak pernah pikirin gitu kan ternyata itu dampaknya tuh jauh luar biasa lebih gila lagi. Mau gak gitu mandi di hari pertama nanti mandi lagi di hari ke-10 gitu misalnya, karena biar nunggu LASnya larut dulu misalnya di alam gitu. Sebuah penelitian di Institut Aerospace Stuttgart menemukan bahwa air menyimpan suatu bentuk memori secara mikroskopik. Dari satu gelas air yang sama, saat diteliti tiap orang berbeda, gambaran mikroskopik yang dihasilkan juga sangat berbeda. Menghasilkan memori air yang berbeda. Saat satu jenis bunga dimasukkan ke dalam air, lalu air tersebut diambil dan dilihat secara mikroskopik, hasilnya menyerupai bunga tersebut. Saat jenis bunga lain yang dimasukkan, kemudian secara mikroskopik pun visual yang ada berubah. Semesta yang ada berbeda. Semesta seperti apa yang ada di dalam setetes air deterjen. Memori seperti apa yang kita rakam untuk semesta, lawat tetes-tetes busa tersebut. Jadi kita menemukan kemikiran dan diterjens kita ke dalam rungan. Rungan mungkin atau tidak terlalu harga di dalam dapur dapur. Mencintai udara, mencintai air, mencintai bumi dan segala isinya, bukan sesuatu yang baru. Sejak tahun 90, istilah upcycle muncul dan populer. Upcycle yang berarti memanfaatkan barang-barang bekas untuk memberi nilai yang lebih, mengupgrade gerakan recycle yang hanya sekadar mendaur ulang. Upcycle mengajak kita kembali menginyat cara hidup nenek dan kakek kita, yang penuh pertimbangan, tidak boros, yang penuh kesadaran dalam konsumsi. Pandemik yang terjadi membawa orang merubah prioritas hidup. Kita jadi lebih mementingkan apa yang kita pikirkan. Buah pikir kita menjadi lebih orisinal dan lebih otentik, karena tidak terbungkus oleh kebutuhan-kebutuhan kita untuk menunjukkan siapa diri kita. Yang tadinya tidak bisa keluar rumah kalau tidak pakai baju merek ABC dengan parfum ABC dan makeup ABC, sekarang menjadi lebih simple untuk menyikapi dirinya gitu. Dari 10 tahun ke depan itu, orang lebih memilih meripair atau merinyu atau memperbarui bajunya dia yang sudah ada dibandingkan dia beli baju baru. Pempat buah aja itu kan tukang dia itu dapat pasang. Ada kain sisa di sana, kalau misalnya itu kain kakek diambil, itu diambil sama tukang baso, sama tukang soto yang ada di pasar kebayaran lama. Itu buat lap gerobak, kosa itu dibuang. Terus akhirnya gue ke sana, itu gue ambil, gue bawa pulang, terus gue olah di rumah, gue potong-potong, gue komposisikan, itu gue oper lagi ke abangnya. Terus nanti dia yang ngejahitin. Jadi kayak secara nggak langsung tuh kain sisa dari tempat dia yang nggak kepakai. Itu bisa ngasilin duit buat dia. Kesadaran tentang kosmetik fair trade dan ramah lingkungan sudah dimulai sejak tahun 70-an. Dan walaupun pada akhirnya para pelaku kosmetik fair trade dan sadar lingkungan terus tergilas roda industri, jejak perjuangan kosmetik ramah lingkungan terus tumbuh. Memang ada drawback-nya. Karena dari segi harga, itu jauh banget bedanya. Kayak SLS itu kan murah banget. Mungkin sekilo, 10 ribu, 20 ribu. Nah, kadang-kadang kalau bahan-bahan natural itu sekilonya bisa juta-jutaan gitu. Jadi, harganya berkali-kali lipat. Solusi itu bukan di produk 80%. Solusi itu dari dalam diri kita sendiri. Dan itu semua mulai dari pikiran. Jadi, yang sudah kita lakukan ini sebenarnya adalah memilah. Kita terlalu banyak memilah sehingga kita tidak tahu bahwa keseharian kita itu sebenarnya juga merusak lingkungan. Fast fashion, slow fashion, sustainable fashion, semuanya adalah berbagai bentuk pilihan. Di satu pihak, fast fashion juga dibutuhkan. Karena ada orang yang tidak bisa membeli barang-barang slow fashion. Karena kebanyakan slow fashion harganya juga tinggi. Apakah kemudian berhenti membeli kaos? Nggak juga. Bukan industri yang harus dicolek. Tetapi diri kita dan mindset kita yang harus dicolek. Butuh nggak sih lo kaos? Lo kan kaosnya udah banyak. Akan memberikan sebuah value nggak untuk diri lo? Karena sebenarnya, kalau buat saya mencipta fashion itu adalah memberikan solusi. Menjadi sebuah titik bersyukur pada diri sendiri. Akhir itu seperti cerminan sih. Apabila dia hidup bersama dengan manusia-manusia yang memang baik, itu artinya kita sadar cara utuh esensi hidup seperti apa. Maka air yang ada di dekat kita tuh pasti akan baik kualitasnya. Itu cerminan. Di tengah rumitnya permasalahan pencemaran air, pemanasan global, kualitas hidup para buruh, konsumerisme dan industri, serta berbagai macam keruatan yang kelihatannya sangat kompleks. Mungkin kita bisa memulai perubahan yang sangat nyata dengan cara yang sangat sederhana. Lewat gaya hidup. Lewat pakaian. Dan sabun. Mereka kan politeis ya, kalau orang riba tuh percaya banyak dewa. Cuman dalam agama mereka, mereka tuh berpikirnya Tuhan ya, atau dewa itu maha menghukum, bukan maha pengampun. Makanya orang kota jadi suka berbuat dosa, karena diampunin terus. Terus Tuhan maha penyayang. Enggak, kalau diri mbak, Tuhan tuh maha penghukum, Tuhan suka mengirim penyakit, gitu. Menurut mereka Tuhan kita gak seren. Makanya akhirnya orang-orangnya juga jadi pada jahat-jahat. Bunuh diri kalau kita tidak menjaga hutan kita itu bunuh diri. Dan udah kelihatan kan sekarang. Pendidikan di sekolah sekarang ini gak memberikan awareness ke kita bahwa kita ini benar-benar ada di ujung tanduk, gitu loh. Kita ini sebenarnya lagi menghadapi kepunahan masal, gitu loh. Sekolah dan sistem pendidikan di Indonesia gak memberikan awareness tentang itu. Sebelum lanjut berbicara tentang kehutanan, kita perlu tahu dulu tentang konsep keragaman hayati, atau biodiversitas. Arti biodiversitas adalah keragaman berbagai jenis kehidupan yang ada di bumi. Bagi kita semua yang tinggal di kota dan jauh dengan hutan, kehidupan alam liar mungkin hanya bisa kita lihat di televisi. Namun pada kenyataannya, udara yang kita hirup, air yang kita minum, dan makanan kita semua bergantung pada biodiversitas. Beberapa contoh sangat jelas. Tanpa tumbuhan tidak akan ada oksigen. Tanpa lebah tidak akan ada proses pembuahan. Hutan adalah rumah bagi biodiversitas di bumi. Kalau bahasa kelise kan selalu dibilang hutan itu paru-paru bumi tuh. Aku melihatnya sih bukan sekedar hutan. Kalau kita menyianyikan pengetahuan manusia yang paham tentang hutan, yaitu orang rimba, masyarakat-masyarakat yang tinggal di hutan, kita semua yang akan rugi gitu. Di bumi, sudah ditemukan 1,7 juta spesies makhluk hidup. Dan diperkirakan ada 9 juta spesies yang belum ditemukan dan tercatat. Namun, hanya sejak 40 tahun terakhir, jumlah hewan liar di dunia berkurang hingga separuh. Se-pa-ruh. Radaban manusia sudah menghantarkan spesies-spesies lain menuju kepunahan seribu kali lipat lebih cepat dibandingkan proses alaminya. Padahal, tidak ada satupun individu atau satu jenis spesies yang dapat hidup sendiri. tanpa makhluk hidup lain. Kalau orang rimba bilangnya konsep kulkas. Itu aneh-aneh, karena mereka pakai bahasa kota. Mereka kan lihat kulkas ya di kota. Apa ini kulkas? Katanya. Aku bilang, ini makanan. Kenapa ditaruh situ? Supaya awet. Supaya kalau orang mau perlu ambil, ambil sedikit aja. Begitu kenyang, yaudah nggak ngambil lagi. Sisanya ditaruh di kulkas. Oh, kami juga punya kulkas di hutan. Sehutan-hutan itu kulkas. Karena kami ngambil secukupnya. Besok mau ambil lagi. Orang kota menganggap hutan itu bukan kulkas. Mungkin kayak supermarket yang harus dijarah. Kalau buat orang rimba, enggak. Kenapa aku ngambil sedikit? Karena besok saya perlu lagi. Yang mereka lakukan itu investasi. Aku menginvest kebaikan, supaya besok kebaikan itu bisa aku ambil lagi. Selalu, dalam kalimat klise kita semua berkata, melestarikan lingkungan untuk anak cucu kita. Dan sekarang, inilah suara anak cucu tersebut. Yang sebenarnya sudah sejak lama mengatakan hal yang sama. Aku disini untuk berbicara tentang manusia yang berlumur di seluruh planet ini. Karena mereka tidak ada kemana-mana untuk pergi. Dan sekarang kita mendengar manusia dan plant yang berlumur. Setiap hari, berlumur selama-lamur. Dan di Indonesia, ada Salsa Bila. Pelajar berusia 16 tahun. Bersama dengan grup Jaga Rimba yang ia dirikan. Kalau kita lihat fenomena alam, bagaimana alam bekerja, ini kan enggak seharusnya seperti itu. Kita panik, tapi kita enggak bisa ngapa-ngapain. Karena di sekolah, kita enggak pernah diajarkan untuk peduli dengan sekitar kita. Sistem pendidikan di Indonesia itu kita selalu diajarkan untuk menghafal, tapi kritisnya itu enggak ada. Saat Salsa Bila masih bersekolah formal, ia menyerukan mogok sekolah untuk hutan. Rutin setiap Jumat, Salsa dan teman-temannya bolos sekolah dan berunjuk rasa. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk keluar sekolah, homeschooling, dan menggunakan waktu yang ia punya untuk hutan dan lingkungan. Mogok sekolah untuk hutan pertama kali itu tanggal 13 Januari 2020. Waktu itu aku bolos sekolah. Langsung ke KLHK pagi-pagi. Ketika turun, ya memang enggak mengharapkan apa, cuma mau ngeluarin. Memarah sama sedih aja sih. Dan mereka awalnya ya kayak ketawa gitu lah, kamu idealis banget sih. Oh udahlah, sekolah aja dan lain sebagainya. Sebetulnya kalau mogok sekolah itu konsepnya Greta itu ya. Saking keselnya dia terhadap situasi yang, nah ini kok hanya ngomong aja ini para pakar dan semua ini ya. Tapi kalau di Indonesia, itu tidak usah, tidak perlu dilakukan justru, justru minta waktu kepada sekolah untuk menyampaikan pesan-pesan mereka tidak justru meninggalkan sekolah. Wah, kalau aku sih paling-paling enggak mendukung kurikulum nasional kita. Kalau menurut aku, anak-anak masih enggak punya kepentingan ekonomi kan, dan politik gitu. Sebenarnya kan setiap anak lahir sebagai saintis tuh. Punya keingin tahuan yang besar, punya daya kritis yang tajam, budaya dan pendidikan yang menghancurkan mereka kan. Jangan aneh kalau ada sekolahan yang datang ke masyarakat pedalaman yang masih banyak kobra, tapi begitu dikigit kobra gak tahu cara ngobatinnya. Seharusnya kalau di sekitarmu banyak kobra, ya kamu harus tahu, kurikulummu harus tentang kobra dulu. Yang lain-lainnya ya ntar kalau ada sisa waktu gitu. Nah itu aku betul-betul menyalahkan kurikulum nasional yang sudah banyak menghilangkan semua pengetahuan hebat nenek moyang kita. Jadi yang rugi kita sendiri. Ini bukan soal respect, atau soal hilang, atau enggak ya. Kita rugi sendiri. Banyak orang yang mati karena gigitan kobra, padahal dulunya tinggal metik tuh daunnya. Sebenarnya aksi magok sekolah untuk hutan ini gak hanya menekankan bahwa hutan ini penting, tapi juga menjadi sebuah kritik untuk sistem pendidikan di Indonesia sekarang. Pendidikan di sekolah sekarang ini gak memberikan awareness ke kita bahwa kita ini benar-benar ada di ujung tanduk gitu loh. Kami dua kali aksi tuh langsung dipanggil audiensi. Dan ketemunya langsung dengan Pak Wakil Menteri LHK. Tapi pas kalau ngelihat hasil audiensi sebenarnya agak sia-sia juga sih. Kami ini masih sekolah, jadi mereka nganggapnya ini wah ini anak sekolah udah turun, udah paham masalah hutan. Jadi jatuhnya lebih banyak kepujian-pujian yang sebenarnya gak kita inginkan. Kita maunya mereka bilang, oke kami akan turun ke lapangan. Enggak. Aku gak tahu 10 tahun lagi apakah mereka akan merasakan dampak dari kebijakan-kebijakan yang mereka buat. Tapi yang pasti, yang akan terkena dampaknya itu anak cucu mereka. dan anak cucu mereka, kita adalah salah satu bagian dari mereka. Hutan yang damai juga rupanya menyimpan koneksi yang kuat dengan patogen. Kebanyakan patogen tidak berbahaya bagi penghuni hutan. karena mereka telah melalui proses evolusi bersama di hutan. Namun, kemudian menjadi sangat berbahaya saat bertemu dengan manusia kota. HIV, Zika, malaria, Ebola, Nipah, semuanya berasal dari daerah perbatasan hutan yang digunduli. Kalau biodiversiti tadi terdisrupted, yaitu virus-virus akan keluar dari hotspot rumahnya masing-masing. Konsep keramat hutan, secara ilmiah erat dengan bahaya patogen yang tidak dikenal tubuh manusia. Pilak gitu kan, kita batuk, kita masih bisa tetap jalan. Orang memang gak, kena pilak langsung tumbang. Jadi secara genetik gak terbiasa. Kalau saya, malaria langsung tumbang gitu ya. Mereka malaria tetap aja gak, kayak bersin aja malaria, tetap aja bergerak kemana-mana, gak ada masalah. Makanya penyakit baru itu bisa betul-betul ngabisin populasi mereka. Ini waktu pandemi gini pada lari makin jauh ke dalam hutan, karena mereka takut sekali ya. Sebaiknya kita kembali, nature cepat mengambil. Bisa krisis corona akhirnya menjadi baik untuk lingkungan? Jadi kalau dibilang ini menjadi waktu yang pas supaya bumi bisa menyembuhkan dirinya sendiri, mungkin aku bisa kritik bahwa enggak juga. Karena ini bakal terus berlanjut dan sistem ini gak peduli mau pandemi, mau enggak. Eksploitasi harus tetap jalan. Misalkan yang kemarin, di Banyuwangi, tambang emas, tumpang pituh, ketika lagi pandemi, polisi menjadikan alat justifikasi masyarakat berkerumen, kan katanya gak boleh. Masyarakat Banyuwangi ini berkumpul untuk menjaga supaya gunung mereka ini gak digali buat tambang emas diusir, kriminalisasi terjadi, dikeruh juga. Terjadi juga. Dan itu lagi masa-masa seperti ini, baru bulan Maret kemarin. Rusaknya biodiversitas juga berpengaruh langsung pada perubahan iklim dan global warming. Dan permasalahan biodiversitas ini lebih gawat karena saat suatu spesies punah, tidak ada jalan untuk mengembalikannya. Namun, kita semua bisa berperan langsung untuk mencegah hal itu. Penggundulan hutan selalu dilakukan dengan alasan agrikultur. Mengbuka lahan peternakan, terutama sapi, minyak sawit, industri kayu, pertambangan, batu bara. Ini adalah produk-produk yang kita konsumsi setiap hari, non-stop. Minyak sawit ada di hampir semua makanan, mulai dari minyak goreng hingga coklat, bahkan dalam sampo dan sabun. Hewan ternak membutuhkan konsumsi pakan ternak yang dihasilkan dari proses agrikultur yang masif. Kayu menjadi kertas, furnitur, batu bara menjadi listrik yang setiap menit kita konsumsi dengan rakusnya. Dalam semua komponen smartphone dan benda elektronik yang kamu pakai untuk menonton film ini, ada jejak industri pertambangan di sana. Dengan memilih dan mengkonsumsi produk makanan, sabun, dan sampo alternatif, hemat dalam menggunakan kertas, mengurangi konsumsi daging, hemat listrik, efektif memakai gadget, buka wawasan, tonton film dokumenter tentang lingkungan, bahkan sesederhana mengurangi makan gorengan, sudah merupakan kontribusi nyata dalam mencegah pengundulan hutan. secara langsung kita menyetok kepunahan masal, hanya dengan merubah pola pikir kita. Jadi jangan lo ngerasa lo pinter, karena sebenarnya bagaimana orang rimba melihat kamu, kamu harusnya malu loh dengan cara hidup kamu seperti itu. Berpikirnya terbalik gitu, lalu orang seperti ini dari Jakarta datang ke saya di rimba, mengajari saya cara hidup yang lebih baik gitu ya, bilang saya bodoh, sok-sok ngajarin saya, apa yang mau saya contoh gitu. Dimananya saya bisa kagum sama kalian, kalau kalian cara hidupnya begitu. selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!